Terima kasih Ini caranya Ini pertalit ini dimasukkan ke tabung Ini dimasukkan ke tabung Ini dihubungkan dengan selang Untuk spray Ini dari Sepir untuk semprot Pertanian itu Nah ini kan bisa diberpanjang pendek Seperti sesuai kebutuhan Untuk yang ini Ini hubungan pompa Untuk pengisian air Pengisian angin Untuk menambah tekanan Dari tabung Bisa spray ke Contohnya seperti ini Ayo di kompo di Nah ini Kenapa kita pakai pompa manual Dulu kita pakainya Pakai rotak elektrik Karena elektrik Pakai elektrik Selamat dengan pernikahan api Selamat kebakaran Kita beli manual Sekarang tinggal selamat menikmati nah dia sudah off tidak agresif kita bisa mendekat kita bisa mendekat hop patennya satu jam pun dia belum sadar kalaupun malah mati 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 kebanyakan mati ini 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 yuk 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 ya mas jilin canggih kayak sampun susan dong sampunnya tuh gak sih iya usah kacintai kan iya iya tawannya pada mati ini kan setiap rongga ini ada tawannya setiap rongga ini itu itu ini tawannya yang jatuh ini ini kalau tidak dibakar yang sudah tertutup apalagi yang warnanya hitam lima hari dia sudah terbang makanya harus dibakar kalau tidak dibakar dikubur memang perkembangan biarkan sarang tawannya sangat cepat sangat cepat lumayan cepat perkembangan akhir-akhir tahun mulai lebih cepat sekitar akhir Agustus sampai Desember itu lebih cepat pertumbuhannya ya mungkin musim 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 akhir-akhir bulan itu kan akhir-akhir tahun itu kan banyak air dia sangat suka air ya itu dari sukaannya dia dengan air itu kita manfaatkan untuk membunuh dia dengan spray dikirai hujan nah dia minumnya kan pertali tadi BBM tadi kelemahnya cuma disitu jadi cahaya air kuncinya cuma disitu karena karena untuk malam hari dia tidak agresif karena dia sangat peka dengan sinar makanya kita pengatur pencahayaan jadi jangan sampai kena sinar ibaratnya kalau kena sinar dia agresif tapi kalau gelap dia buka ini tekniknya kita pakai spray dengan BBM yang kita pakai pertalit jadi kita spray dengan pengkabutan di sekitar pintu dulu setelah sekitar pintu terbasah baru kita masukkan ke dalam sarang masuk ke dalam sarang kita spray lagi di sekitar sarang jangan sampai ada yang lolos apakah teknik ini dirasa cukup aman untuk pemusnahan sendiri? saya yakin ini teknik yang paling aman paling efektif efisien dan aman jadi misal ada warga warga yang ingin memusnahkan dengan cara ini bisa ya? bisa, bisa, bisa